Netizen Indonesia, banyak yang ngoceh-ngoceh di kolom komentar postingan IG dari klubnya Miss Hill Girls FC20 Perkara, Miss Hill Girls gak bisa memperbuat Indonesia nanti lawan Jepang, karena cedera Tuh, netizen, please deh, pemain bola cedera itu lumrah Tapi kan Miss Hill Girls kemarin lawan Ajax, main, dia pun gak full Ya namanya pemain bola ya, namanya cedera ringan itu Gak berat-berat banget, ya dia bisa aja main di satu pertandingan Tapi bukan berarti udah pulih 100% Lagian yang tau Miss Hill Girls itu fit atau gak, ya tim medis yang ada di klubnya Kita mah udah tinggal nontonin aja dan nerima informasi yang datang dari tim medis klubnya Miss Hill Girls yaitu FC20 Ya walaupun nanti Miss Hill Girls gak main lawan Jepang, tenang aja Suka tim Indonesia, biarpun Iran Miss Hill Girls Tapi gue yakin banget nih, ini pertandingan Indonesia masih tetap kokoh Apalagi ditambah, ya Phoenix nanti udah 100% bisa memperkuat Indonesia pas lawan Jepang Dan pulang Indonesia untuk menang lawan Jepang terbuka lebar Ya walaupun gak gede sih, kalau menurut gue sih sekitar 35% adalah Indonesia berkuang menang Yang pertama, Indonesia nih bisa meladani permainan pressing Jepang Kalau memungkinkan, jangan biarin Jepang ngembangin permainan tuh Kalau bisa, kita bisa tekan Jepang sejak dari lini tengah Yang berikutnya, bilapserangan Indonesia nih harus bener-bener canggih Harus bener-bener presisi ya, minimin kesalahan-kesalahan umpan ketika lagi bilapserangan Apalagi ketika longbol-longbol tuh, sebisa mungkin akurasinya kalau bisa 95% minimal Biar apa? Biar ketika kita nanti counter attack Ataupun bangun serangan, ini efektif dan bisa Memperbesar peluang untuk mencetak gol ke gawang keeper Jepang tuh Zion Suzuki Yang berikutnya, biar kita bisa menang lawan Jepang adalah Ini dia nih, jangan milih main bertahan sejak kickoffer pertama Kalau bisa, kita main agak sedikit pragmatis saja nih ya kan Sebisa mungkin, kalau sejak kickoffer pertama, kalau kita megang bola duluan Kita langsungnya tampil menekan lawan Jepang Kalau bisa, cari gol duluan secepat-cepatnya ya kan Kalau bisa dilakuin, bisa aja Indonesia, nanti ngalahin Jepang Walaupun secara peringkat, Jepang gauh banget di atas Indonesia Tapi dari segi komposisi main, Jepang punya banyak yang bermain di Eropa Tidak kita juga banyak dong, sekuatnya yang bermain di Eropa Yang terpenting lagi nih, biar kita bisa bikin Jepang kelembangan poin Ada beberapa main yang harus diwaspada menurut gue Yang pertama, sisi sayapnya nih Kubo di kanan dan mitoma di sebelah sayap kiri Nah, kalau nanti Sinta yang bisa ngeracik strategi yang bisa meredam kedua sayap main Jepang ini Duh, temis banget nih Serangan Jepang yang Umban-uban kerosinya sangat-sangat memanjakan ngerangnya Ini bisa diantisipasi dan kalau ini diredam Ini bisa memperkecil peluang Jepang untuk pencetakup doang Indonesia Ditambah lagi Endo kalau bisa dibikin sulit untuk mengangkatkan bola ke area pertahanan Indonesia Nah, ini PR besar nih buat main tengah Indonesia nih Kalau bisa aja tuh meminimalisir peluang Endo nanti sepanjang pertandingan Nah, ini dia nih Peluang Indonesia untuk mencuri gol Lebih awal ke gawang Jepang Ini terbuka lebar Punya Pasai lini tengah Nah, kalau biasa sih pakai formasi 352 Oke lah Tapi Kalau bisa nih nanti Si Tom Hai main bareng sama Kevin Dix Taruh di posisi pivot nih Kalau misalnya kita main double pivot atau DMF ya kan Penyerang ya Kalau rotasi silahkan aja rotasi ya kan Misalnya Raktan Orat Mangun main duluan Rafael Strike cadangan Mainin Pemain lain Misalnya Eliano Reinders Dibuatin sama Orat Mangun Kita perlu terobosan nih Biar Taktik dan strategi STY Ini gak mudah dibaca sama lawan kita nanti Yaitu Jepang Nah, menurut kalian gimana nih? Punya pendapat lain? Saya akan tulis di kolom komentar